Salam, bertemu lagi dalam siri renungan harian untuk menyegarkan rohani. Semoga Anda baik dan sehat ketika ini. Mari kita mulakan dengan doa. Bapak di syurga, syukur dan terima kasih karena engkau baik, mengasihi dan mengampuni. Saat ini kami mau merenung firmanmu. Pimpin kami dengan roh kudus agar kami memahami firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amen. 10. Anak Dara Ayat Inti, Matius 25, ayat 1-12 Pada waktu itu, hal kerajaan syurga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, apa yang kita dapat pelajari berdasarkan 10 gadis tersebut? Oleh kerana mempelai yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba, bermula dari jam 6 sehinggalah tengah malam. Maka semua gadis itu tertidur. Lalu pada waktu tengah malam, mereka terjaga dari tidur kerana keriuhan suara berteriak. Mempelai datang, song-songlah dia. Lalu gadis-gadis itu bangun dan membereskan pelita mereka. Bererti saudara, saat ini kita tidak boleh tidak berjaga-jaga lagi. Saat kedatangan juru selamat tidak diketahui, namun kita diminta siap-siaga setiap waktu agar kita bersedia. Kiranya roh kudus yang dilambangkan minyak pelita itu dapat menyiapkan hati dan fikiran kita untuk bersedia pada waktu yang tidak dijangka. Tuhan segera datang. Kerana itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amen. Jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.